Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Polda Jabar mengerahkan sebanyak 19.752 personil untuk pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024 Pengamanan dilakukan selama 118 hari mulai tanggal 21 Agustus hingga 16 Desember 2024 mendatang Untuk pengamanan tahapan Pilkada Serentak di Jawa Barat Operasi Mantap Raja Lodaya digelar selama 118 hari terhitung dari 21 Agustus hingga 16 Desember 2024 Menurut Kabin Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas pihaknya mengamankan satu provinsi yaitu Jawa Barat, 9 kota, 18 kabupaten, 30.322.314 jiwa Hanya kabupaten dan kota Bekasi yang tidak termasuk area pengamanan karena termasuk dalam area Polda Metro Jaya Ada 62.181 TPS yang diamankan, 63 diantaranya termasuk kategori sangat rawan, 285 rawan, dan lainnya kurang rawan Meski begitu, Kombes Pol Jules Abraham menegaskan pihaknya memberlakukan SOP pengamanan yang sama bagi semua TPS Dalam pengamanan tersebut pihaknya mengerahkan 19.752 personil Sedangkan dari TNI ada 9.897 personil dan linmas 236.624 personil Jadi untuk peta kerawanan sendiri tentu sudah ada survei yang dilakukan Jadi survei dilakukan baik dari pihak penyelenggara, KPU maupun bawah seluruh sudah memetakan indeks kerawanan pemilu seperti apa Dan kita juga memetakan ini tidak semata-mata berdasarkan perkiran semata Tapi tentu berdasarkan survei yang matang Sehingga baik potensi kerawanan, agak rawan maupun sangat rawan Ini kita harus berprediksi sama Kita berlakukan SOP yang sama, cara bertindak yang sama Sehingga kita tidak mau underestimate terhadap kegiatan ini Tidak hanya mengamankan benda atau barang logistik pilkada Ia pun mengungkapkan jika pengamanan dilakukan pada orang-orang dan lokasi pemungutan suara Ada berbagai prediksi kerawanan yang diantisipasi termasuk terorisme, pengeroyokan, bom, senjata tajam dan lain-lain Budi Hartati, Bandung TV